Inilah aktivitas warga kampung Watulawang, geram kota Cilegon, Banten yang berebut air di tengah malam di kawasan hutan. Hampir setiap malam, warga harus berjalan kaki sejauh 1 km melewati perbukitan untuk bisa mendapat air. Di sumur inilah, warga mengambil air meski kondisinya geruh dan kotor, karena sumur ini menjadi satu-satunya lokasi yang masih mengeluarkan air untuk warga, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sudah satu bulan terjadi akibat keteringan dan tak kunjung hujan. Malam itu harus ke hutan ngambil air bareng-bareng gitu-gitu? Iya. Biasanya selain siang, malam itu jam berapa aja kalau ke hutan ngambil air? Jam 8, jam 12, jam 1. Kenapa, Bu, ke hutan malam-malam ngambil airnya? Aku nggak ada air, aku ngambil air. Warga mengaku kesulitan mendapat air bersih, mereka pun terpaksa harus naik turun bukit untuk bisa mendapat pasokan air. Jika terlambat, dipastikan air akan habis dan warga pun harus membeli air dengan jumlah yang cukup banyak. Kepala selingkungan setempat telah melaporkan kondisi keteringan ini ke pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada respon. Sebelumnya, bantuan air pernah diberikan, namun bantuan ini terap mengganti pertikaian bagi warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.